SC terakhir kita slip stitch di lubang SC pertama ya slip stitch selesai di baris 51 ini SC ada 180 kita rantai satu selanjutnya baris 52 kita buat 11 SC 1 2 3 4 5 10 11 11 kita buat SC penambahan selanjutnya 17 SC SC penambahan selanjutnya 17 SC penambahan SC penambahan SC penambahan SC ins selanjutnya 17 SC 1 2 3 16 17 selanjutnya SC ins SC penambahan 1 2 lanjut 17 SC SC penambahan 16 17 SC penambahan 2 selanjutnya 17 SC lagi SC penambahan selanjutnya 17 SC penambahan 2 dan 6 SC penambahan 3 dan 6 SC penambahan 3 dan 6 SC penambahan 3 dan 6 penambahan 3 dan 6 penambahan 4 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 dan 6 penambahan 5 di baris yang ke-52 total SC ada 190 Hai selanjutnya di baris 9 di baris 53 kita kita buat SC keliling ya kita slip-slip dulu di lubang SC pertama selanjutnya satu lubang satu SC di baris ke-53 kita isi kita buat satu lubang satu SC ya satu lubang satu SC SC terakhir ya di baris ke-53 ini SC keliling dan dengan total satu baris lima baris 53 ini ada seratus sembilan puluh SC selanjutnya baris 54 saya mau ganti warna hitam Hai masuk tusuk Hai saya mau ganti warna hitam lantai satu di baris ke-54 mod polanya 18 SC penambahan 18 SC ya 18 SC penambahan 18 SC penambahan penambahan 16 17 18 17 18 Lalu kita SC Ins SC penambahannya SC Selanjutnya Kita putus Tunggu dulu Selanjutnya 18 SC 2 3 4 5 6 Selanjutnya SC Setelah itu Di baris 54 Ya total SC Ada 200 SC ya Selanjutnya Kita slip stitch Dilembang SC pertama Kita rantai 1 Di baris ke 55 Kita buat DCV Ya Kita buat SC Kita buat SC Kita buat SC Rantai 3 4 Kita buat SC DC Di lubang SC Di lubang yang sama ya Seperti tadi Kita skip 2 DCV 1 2 Skip 2 DCV Skip 2 Skip 2 Polanya begitu terus sampai selesai ya Skip 2 DCV Skip 2 DCV Terus ya Sampai selesai ya Skip 2 DCV Skip 2 DCV Terus Kita Terkerja begitu terus DCV Skip 2 DCV Skip 2 Sampai selesai Skip 2 1 DCV Dan skip 2 Kita selesai Kita slip stitch Di lubang rantai Selesai Selanjutnya Baris ke 56 Kita buat 1 SC Di setiap lubang Ini Di lubang rantai DCV 1 Di lubang DC 1 Dan seterusnya ya DC SC Di setiap lubang SC Di setiap lubang Ini sudah berakhir SC Di lubang rantai DCV Dan SC Terakhir Di baris yang ke 56 Ini baris terakhir ya Total SC Ada 210 Kita sekarang buat list ya Buat list terakhir Saya mau ganti warna ungu Slip stitch Di SC pertama Rantai 1 SC di lubang Yang sama dengan rantai SC Selanjutnya Kita buat rantai 3 1 2 3 Kita buat 1 DC Dilupa yang sama dengan SC Atau dengan rantai tadi Selanjutnya Kita skip 2 lubang 1 2 Kita bikin 1 2 ya Skip 1 2 Kita skip 2 lubang Kita buat 1 SC Rantai 3 1 DC Dilubah yang sama dengan SC Sekali lagi ya Skip 2 Buat 1 SC Rantai 3 1 DC 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 Sama ya Skip 2 1 SC Rantai 3 1 DC Dilubah yang sama dengan SC Skip 2 Polanya begini terus Sampai selesai ya Skip 2 Skip 2 1 SC Rantai 3 1 DC Dilubah yang sama Dan terakhir Skip 2 1 SC 3 3 rantai 3 rantai Dan 1 DC Selanjutnya Slip stitch Di lubang rantai ketiga ya Di lubang SC Di lubang SC ya Slip stitch Di lubang SC pertama Slip stitch Rantai 1 Dan putus benang Nanti Ini Sisa benangnya Kita rapikan ya Kita rapikan Menggunakan serum tapestry Kedalam Gini Bagaimana kelihatan Nah Untuk tali Hisan tali itu Suka-suka saja ya Mau dikasih Hisan tali Apa enggak Itu suka-suka kalian Kalau saya itu Saya punya kutu Aku kasih tali ya Saya buat rantai saja Sepanjang 85 cm Terus Dimasuk-masukin Gini sini Bagian sini Gitu saja Mau dikasih Hiasan bunga juga bisa Mau bermacam-macam Warna juga bisa Akhirnya Ini Tutorial Kita kali ini Ini hasil Belajar Kita Ini Santik ya Warnanya Oke Terima kasih Sudah menonton Selamat Mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba